Jadi lupa-lupa tidak selalu merupakan gejala awal dari demensia Karena lupa-lupa itu bisa disebabkan oleh banyak hal Misalnya kalau seseorang itu pada satu sekuens tertentu Lagi banyak persoalan gitu Dia harus mikirin sekolah anak yang baru Anak yang satu lagi harus masuk kos-kosen yang baru Lalu tiba-tiba dapat berita suaminya harus pindah kantor Wah begitu banyak persoalan dalam satu waktu tertentu Kemudian tiba-tiba ada yang nanya Bah tadi udah sarapan belum terus lupa gitu Udah sarapan atau belum ya mana pikiran gitu kan Nah itu belum tentu merupakan suatu gejala dari demensia Pengamatan lebih lanjut, penelusuran lebih lanjut Dan melihat gejala-gejala yang lain yang mungkin menyertai Itu merupakan suatu langkah untuk pemastian lebih lanjut sebenarnya